Inilah salah satu bagian dalam ruangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong yang dijadikan ruang bermain anak. Di tempat ini nantinya pula dilengkapi beberapa fasilitas bermain yang aman untuk anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Surya Nadi, mengharapkan fasilitas untuk anak ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi pemohon yang membawa anak. Selain itu, fasilitas seperti ini salah satu syarat yang dimiliki kantor dalam menunjang pelayanan publik. Pada setiap cuti lebaran itu memang warga ada sedikit keretaan warga itu terlalu banyak, ya rata-rata antara 10-20 warga yang datang berurusan. Dan ini mungkin karena ini adalah tahun pertama kami membuka pelayanan di cuti lebaran sehingga banyak warga yang tidak mengetahui bahwa selama cuti lebaran pun kami membuka pelayanan. Walaupun sudah kami informasikan di media sosial dan di tempat-tempat lain. Nah setelah cuti lebaran hari ini kami melaksanakan pelayanan, alhamdulillah jumlah warga yang membutuhkan pelayanan itu kembali seperti semula. Jadi rata-rata warga yang berurusan di kantor ini antara 50-100 dokumen kepedukan yang kami terbitkan. Selain ruang anak, disduk Capil juga menyediakan tempat untuk ibu menyusui dan beberapa fasilitas lainnya untuk menunjang pelayanan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tabalong.